Intro Kabar duka datang dari salah seorang pemain drama Korea, Najul, yang tutup usia pada 36 tahun. Minggu 22 Januari 2023, Najul meninggal dunia di rumah sakit karena tengah berjuang melawan sakit komplikasinya. Sayangnya, tidak ada informasi rinci terkait penyakit yang diderita Najul. Tapi, kondisinya semakin memburuk beberapa waktu terakhir. Rencananya, persemayaman terakhir akan diadakan di rumah pemakaman Rumah Sakit Universitas Sun Chun Hyang, Seoul pada 23 Januari 2023. Ucapan bela Sungkawa pun membanjuri lini masa karena Najul kerap bermain di beberapa drama populer. Visinsu, Happiness, dan Throw in the Darkness. Kim Go Eun merupakan salah satu rekan sesama aktor yang ikut berduka atas kepergian Najul. Ia mengunggah foto sang aktor pada akun Instagramnya dan menulis sebuah pesan harum. Aktor paling keren Najul, orang, ayah, suami, anak, dan seorang teman yang terbaik dan juga paling keren, tulis Kim Go Eun. Kim Go Eun juga dikabarkan membatalkan jadwalnya di hari itu sang aktir disebut membatalkan jadwal penerbangan setelah mendengar kabar kepergian Najul untuk selamanya. Diketahui Kim Go Eun dan Najul pernah beradukeran di film Tone in Love pada 2019. Keduanya juga kembali bertemu di drama Little Woman yang dirilis pada 2022. Najul mengawali karir sebagai aktor teater. Ia memulai debutnya di panggung teater pada 2010. Semakin lama, Najul semakin membuktikan kemampuan aktingnya dan dipercaya membintangi sejumlah drama dan film di Korea Selatan.